dia punya dayanya seperti ini sobat-sobat jadi sekarang mencapai di angka 900 Watt ya dengan 4,35 ampere jadi antara dia punya kuatnya antara 900 Watt lebih dan MPPT masih mendapatkan 700 Watt ya pemakaian baterai masih di angka 12 masih aman sobat-sobat Oke simak terus sobat-sobat memasak dengan kompor induksi dan sudah mencapai jumpa lagi di channel Hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi dengan percobaannya jadi mencoba memasak memakai kompor induksi kompor listrik induksi induksi ya itu dengan memakai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya seperti ini sobat-sobat sudah disiapkan ya di depannya yaitu kompornya seperti ini dan memakai panci panci induksi sudah disiapkan juga ya ini kondisi baterai ya yang saya pakai ya jadi baterai PLTS nya menunjukkan angka di 13,7 atau 13,8 sudah sudah full dan ini colokannya sudah saya siapkan belum dicolokkan jadi nanti kita akan tes semuanya Oke sobat-sobat semua jadi simak terus percobaan memasak dengan kompor listrik induksi dan panci induksi dengan memakai pembangkit listrik tenaga surya sebelum saya tes jadi saya akan kasih tahu ya untuk spesifikasi yaitu sekarang saya memakai antara lain inverternya seperti ini sama-sama nah inverter ini dengan kapasitas 1800 watt jadi 1800 watt inverternya ya dan memakai baterainya baterainya sebanyak 8 baterai 100 AH dengan sistem 12 volt nah jadi baterainya 800 AH atau 8 buah ya sistem 12 volt dan solar panelnya ya saya memakai 150 WP kali enam jadi sekitar 900 WP untuk solar panel Oke sebelum kita mencoba sobat-sobat kita lihat untuk waktu ya jamnya sekarang menunjukkan yaitu jam menunjukkan jam satu ya setengah dua ya sekarang jam setengah dua jadi pas waktunya di siang hari ini kita lanjut untuk mencoba sobat-sobat ya sobat jadi kompor ini ya yang menurut spesifikasinya 1200 watt 1200 watt jadi bisa disetting antara 200 sampai 1200 watt dan saya mempunyai inverternya yang ini hanya 1800 watt ya jadi sekitar 80% beban mudah-mudahan kuat dan simak terus apakah inverter ini kuat atau tidak jadi bebannya 1200 watt oke langsung kita colokkan sobat-sobat untuk mencobanya ya nah jadi disini untuk beban rumah ya 55 watt ya beban rumah 55 watt dan untuk colokan yang untuk kompor listrik yang satunya sobat-sobat yaitu yang ini sudah saya colokan ya dan sekarang kita mendapat sekitar 500 watt ya dari solar panel terbaca di MPPT dan untuk baterainya 13,8 sudah hampir full nah ini untuk pembacaan solar panelnya seperti ini sobat-sobat Oke langsung kita colokan ya kabelnya seperti ini sobat-sobat ya ini langsung ke bawah ya jadi langsung ke bawah dan kita colokan ya sudah tercolok ya dan lampu indikator di kompor sudah menyala sobat-sobat Oke langsung kita isi air ya untuk pancinya kita isi air untuk merebus apakah kuat atau tidak inverternya dan solar panelnya simak terus sobat-sobat semua ya sobat jadi sudah diisi air ya Oke langsung kita letakkan di sini dan kita memakai timingnya yaitu memakai waktu berapa menit dia akan selesai memasak Oke langsung kita setel ya untuk waktunya seperti ini sobat-sobat ya langsung kita on kompornya ya ya sobat-sobat kita sudah mulai memasak ya dan kita langsung pencet untuk timingnya ya sudah mulai ya berarti ya berapa lama dia akan matang berapa menit dia akan cepat matang simak terus sobat-sobat Oke jadi air sudah mulai menggelembung ya seperti ini ya dan terbaca ada angka 300 ya sudah mulai memasak dan kita akan cek untuk inverter sedang bekerja masih stabilnya atau untuk baterai ya baterai sekarang terbaca di 13 volt masih stabil terbaca sobat-sobat kita lihat waktunya berapa ya ya jadi baterai segini ya masih stabil dan waktunya ya terbaca 900 watt seperti ini sobat-sobat jadi antara 67-900 watt dia punya proses memasak dan di inverternya ya di MPPT nya terbaca mendapatkan dari solar panel 700 watt seperti ini sobat-sobat atau 40 ampere oke kita lanjut melihat dia punya kompornya apa sudah mulai mendidih ya jadi sudah mulai mendidih ya dalam waktu satu menit setengah sudah mulai mendidih ya simak terus sobat-sobat yaitu memasak dengan kompor induksi dengan kompor induksi dengan memakai tenaga listrik surya atau pembangkit listrik matahari oke kita lanjut melihat untuk proses pemasakannya yaitu sudah mulai bergelembung-gelembung seperti ini sobat-sobat jadi sudah mulai mendidih ya sobat jadi baiknya kita tutup ya supaya cepat matang ya oke jadi telurnya sudah saya siapkan ya jadi memasak kita punya mie dengan telur nanti oke sebelumnya kita lihat solar panelnya kondisi di siang hari ini apa mendukung atau tidak sobat-sobat semua ya jadi seperti ini ya sudah mencapai 3 menit ya kita memasak dengan kompor induksi dan baterainya terbaca 13,2 ya atau 12,8 sekarang jadi langsung kita lihat ya ke atas untuk dia punya solar panel di siang hari ini apakah cuacanya mendukung atau tidak sobat-sobat oke langsung kita menuju ke atas sobat-sobat ya kita langsung naik ya ke atas ya sobat jadi lumayan panas ya cuaca hari ini ya dan sedikit mendung kadang panas kadang mendung jadi solar panel saya kira mampu untuk memasak kompor induksi ini ya simak terus sobat-sobat jadi langsung kita akan melanjutkan memasak kita cek lagi kompor induksinya sobat-sobat semua ya jadi kita kembali ya mengecek ya bentuk kompor induksinya masih proses dan kita akan lihat baterai masih oke ya di 12,7 ya dan inverter juga masih oke di 12,7 atau sampai 13 kita lihat wattnya sekarang berapa dia memakai ya jadi wattnya tetap 900 ya antara 60 sampai 900 watt sobat-sobat seperti disini dan MPPT tetap mendapat di angka 700 40 ampere jadi panas sedikit mendung ya nah ini bagian bawahnya sobat-sobat output dari solar panel 35 volt dan terbaca disini 13,2 ya baterai masih lumayan oke dan ini untuk output dari solar panel oke simak terus sobat-sobat jadi memasak dengan kompor induksi hari ini sedang berlangsung ya jadi seperti ini ya ya sobat-sobat jadi sudah mulai mendidih ya seperti ini ya langsung kita masukin telurnya ya jadi seperti ini memasak dengan kompor induksi dan saya naikkan menjadi 500 ya cepat sekali untuk mendidih oke simak terus sobat-sobat semua ya jadi sudah dimasukkan ya ke dalam panci kita merebus mie dengan memakai solar panel jadi untuk baterai masih stabil oke di 12,8 atau 12,7 sobat-sobat oke kita lanjut terus memasak sampai matang sobat-sobat semua ya jadi hampir matang ya sobat-sobat ya untuk memasak dengan kompor induksi yaitu memakai listrik pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS jadi seperti ini sobat-sobat simak terus dan sudah hampir matang ya dia punya proses memasaknya dan kita lihat lagi berapa watt pemakaiannya ya apakah masih sanggup untuk inverternya atau dia punya dayanya seperti ini sobat-sobat jadi sekarang mencapai di angka 900 watt ya dengan 4,35 Amper jadi antara dia punya kuatnya antara 900 watt lebih dan MPPT masih mendapatkan 700 watt ya pemakaian baterai masih di angka 12 masih aman sobat-sobat oke simak terus sobat-sobat memasak dengan kompor induksi dan sudah mencapai matang sobat-sobat oke kalau gitu untuk hari ini percobaan atau sharing atau berbagi yaitu memasak atau merebus dengan kompor induksi atau kompor listrik induksi memakai pembangkit listrik tenaga surya sampai disini sobat-sobat semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua oke salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati